Kemudian sore harinya saksi datun, miftahul hak, dan korban pergi mengambil kue dan tumpang serta kemudian pada jam yang menunjukkan pukul 00.00 dini hari. Keluarga Brigadier J datang langsung ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat dan mendengarkan fonis hukuman majelis hakim untuk terdakwa Verdi Sambo. Saat berada di ruang sidang, keluarga Brigadier J tampak ditemani oleh kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak tampak diam sambil sesekali menunjukkan gestur yang gelisah. Kamarudin terlihat beberapa kali mengubah posisi duduknya sambil melihat ke arah hakim yang membacakan fonis hukuman. Diketahui persidangan hari ini, Senin 13 Februari 2023 digelar untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati dengan agenda pembacaan fonis hukuman majelis hakim. Sebelumnya, Ibu Brigadier J Rostesi Manjuntak dan Bibi Brigadier J Rohani Huta Barat mengaku dakdik-duk menunggu fonis Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Mereka berharap hakim dapat memutus fonis Verdi Sambo dan Putri Candrawati semaksimal mungkin dan seberat-beratnya hukuman mati. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.